Halo, jumpa lagi dengan aku Jay disini, selamat pagi semuanya jadi aku mau bikin Invious Water menggunakan kurma dua aja, karena sisa duanya lagi untuk cemilan nanti terus ini juga aku kasih kismis nah, selanjutnya ini air air ini boleh air hangat, boleh juga air dingin kalau air dingin agak lama aku biasanya biasanya aku masukin ini kurma dan ini juga kismis dan aku diamkan di dalam sini selama 6 jam baru aku minum biasanya seperti itu, jadi nanti agak siang-siang bisa aku minum ini aku menggunakan air dingin aja ya tidak air hangat, karena aku belum merebus air sementara ini air dingin yang sudah direbus, jadi sehari sebelumnya aku sudah merebus air sudah mulai dingin terus nanti aku pakai untuk bikin Invious Water ini nah ini kurma nya masih ada biji nya, kalau dilihat ada biji nya kan, ini aku masukin aja ke sini karena kalau kebanyakan juga tidak enak menurut aku, terlalu manis rasanya nah ini juga ada biji nya di tengah tuh nih biji nya, masukin aja ini juga kismis nya nah seperti itu jadi ini Invious Water aku untuk nanti siang jadi segala kebaikan yang ada di dalam kurma biji kurma, jubil kismis ini akan diserap oleh air yang ada di sini akhirnya nanti kurma nya menjadi agak lunak aku biasanya tetap aja aku makan gitu kalau yang gak suka ya silahkan disingkirkan aja karena segalanya sudah masuk ke dalam waternya ke dalam airnya udah diserap gitu tapi aku sukanya udah aku makan aja ya terus nanti kismis nya yang kempes-kempes itu nanti karena direndam agak lama sekitar 6 jam minima tapi jangan terlalu lama dari itu juga maksimal nya 12 jam lah maksimal itu sudah harus diminum ya kalau aku karena kelamaan gak enak rasanya itu agak asem mungkin fermentasi kali ya nah jadi ini nanti aku kembali lagi ke kismis yang kempes itu nanti karena direndam agak lama walaupun air dingin aja air biasa aja suhu ruangan maksud aku itu nanti akan kencang karena airnya masuk ke dalam kismis nya biasanya aku makan aja enak kok agak gimana gitu loh ya jadi ini yang aku minum untuk siang hari atau sore hari oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ya tekan like button juga dan tulis pertanyaan atau komentar di kolom komentar dan jangan lupa share jika kalian ini bermanfaat oke terima kasih selamat berakhir pekan dadah dadah adah adah si ya ya yang pas